Kata Allah silahkan, giringlah, hasunglah mereka-mereka manusia itu olehmu ya syaitan dengan suaramu, silahkan. Dan silahkan kerahkan pasukanmu yang berkuda dan berjalan kaki, silahkan. Dan silahkan beri janji-janji. Dan syaitan tidak menjanjikan kepada kalian kecuali gurur. Berarti apa tujuan syaitan? Menyesatkan manusia. Apa caranya? Kata Allah. Silahkan sesatkan mereka dengan suaramu oleh wahai syaitan. Ternyata dalam tafsir, suara syaitan adalah ucapan kubur, ucapan fasik, siir-siir yang balal, dan nyanyian-nyanyian dan musik. Termasuk semuanya suara-suara syaitan. Dikasih Quran, biasa saja. Dibacakan, dikumandangkan ayat-ayat Allah, biasa saja. Masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak menggubri suara-suara tadi. Tetapi giliran, dikumandangkan nyanyian syaitan, Quran syaitan, tiba-tiba mereka mendengarkan dengan khusuk, meleleh air matanya, menangis terseduh-seduh. La ilaha illallah, kenapa kamu kok khusuk banget? Ini nyanyian sungguh meresap dalam hati saya. Al-Quran, tidak pernah meresap dalam hatimu. Wallah, sadakallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kalau Allah SWT menyatakan, Di antara manusia ada yang memberi ucapan-ucapan kosong untuk menyesatkan jadi jalan Allah SWT. Dan mereka-mereka yang sudah tersibukkan dengan lahual hadith, mereka terhalang dari Al-Quran. Seakan-akan di telinga mereka ada tutupannya, dibaca Al-Quran, tidak masuk. Kenapa? Sudah tertutup dengan Quran, Quran syaitan. Sudah terbiasa dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Orang yang asik dengan nyanyian dan musik, enggan mendengarkan Al-Quran. Dan orang yang senang dengan mendengarkan Al-Quran, Maka dia gelisah ketika mendengarkan suara-suara syaitan, nyanyian-nyanyian dan musik. Itu adalah suatu yang merupakan sunnatullah.